Pada hari terakhir perbaikan berkas bakal calon legislatif 31 Juli lalu, ada 10 partai politik yang menyerahkan berkas perbaikan bacaleknya ke KPUD Tabalong. Lima partai politik seperti PDIP, PKS, P3, PKPI, dan Nasdem menyerahkan berkas pada rentang waktu siang hingga sore hari. Sedangkan lima parpol lainnya seperti Perindo, Berkarya, Gerindra, Hanura, dan PBB. Menyerahkan perbaikan berkas pada malam hari yang dibuka hingga pukul 24 waktu setempat. Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong, Abdillah, menjelaskan umumnya masalah dokumen yang dialami parpol dalam masa perbaikan ini seperti surat keterangan kesehatan rohani, legalisasi ijazah SLTA, dan perubahan komposisi susunan bakal calek. Yang terakhir ini memang ada perubahan untuk komposisi dalam susunan bakal calek. Yang disampaikan pada saat pengajuan tanggal 4 sampai dengan 17 Juli kemarin. Di hari sebelumnya, lima partai politik lainnya juga telah menyerahkan berkas perbaikan bacalek. Hingga hari terakhir penyerahan berkas ditutup, seluruh parpol di Tabalong telah menyerahkan berkas perbaikan bacaleknya. Haris Muazir, TV Tabalong, melaporkan.